Intro Shalom teman-teman, happy Sunday Thank you buat tim vibe yang udah pimpin kita dalam shocking session Nah disini di minggu ketiga kita lagi beristirahat Tujuannya cuma satu, supaya teman-teman bisa menemukan Tuhan Menemukan diri teman-teman, menemukan kekuatanmu, menemukan kelemahanmu Dan menjadikan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, segala-galanya Dan ketika itu terjadi teman-teman siap untuk keluar Membawa Tuhan kemanapun teman-teman pergi Nah this is the whole message of his assignment Gue percaya bahwa perintah Tuhan itu menuju kepada satu perintah utama Sebenarnya untuk berjalan sama Tuhan dan untuk membawa Tuhan kemanapun kita pergi Dengan perintah memuridkan, perintah mengasihi, perintah memberi, perintah mengampuni, perintah melayani Semua perintah mengacu kepada satu perintah ini Yaitu untuk berjalan bersama dengan Tuhan Membawa Tuhan kemanapun Maka ada lagu kan, mengiringmu Ya seumur hidupku Itu bicara tentang membawa Tuhan kemanapun kita pergi Bukan cuma datang ke Tuhan hari minggu lalu bawa sesuatu No Tetapi kita benar-benar mengizinkan Tuhan merasuk diri kita Dan Tuhan memakai diri kita untuk kepentingannya Tuhan Kemana pun kita pergi kita membawa Tuhan Dan ini yang membuat kita jadi sangat berbeda teman-teman Karena kita bisa saja melakukan perkara-perkara besar Kita bisa melakukan hal-hal yang hebat Saya percaya banget bahwa berjalan sama Tuhan itu lebih dari segala sesuatu Dan itu gak bisa ditipu Makanya kita pengatakan bahwa manusia melihat yang di luar Itu juga penting Tetapi Tuhan lihat hati Dan bicara tentang hati kita Hati kita hanya bisa diubahkan dengan Tuhan Karena hati itu bukan bicara tentang jantung Hati is your spirit Hati is your soul Hati bicara tentang your inward man Dan sesuatu yang di dalam Gak bisa dirubah dengan belajar, baca buku Dengan memperkatakan Dengan kita meditasi Gak bisa Paling mentok cuma jiwa Tapi hanya bagian luar Dan kalau kita dipimpin oleh jiwa Bahaya Makanya banyak sekali sekarang buku-buku beredar tentang self-love Buku-buku beredar Pengajaran beredar tentang mengasihani diri Karena itu terletak di soul Kasih itu akan terbatas ketika adanya di soul Makanya munculkan Trust yourself Trust your heart Ini error teman-teman Saya gak bilang ini gak benar Tetapi kalau ini menjadi pusat Jadinya pasti error Makanya kalau kita lihat di 2 Timotius 3 2 Timotius 3 ayat 1 Ketahuilah pada hari-hari terakhir Akan datang masa-masa yang sukar Kenapa masa-masa sukar? Bukan karena covid Bukan karena pandemi Bukan karena krisis ekonomi Tetapi karena apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang Dan efeknya kalau teman-teman lihat banyak sekali Dia akan membual Menyombongkan diri Menjadi pemfitnah Berontak terhadap orang tua Gak tahu berterima kasih Gak peduli agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat mengekang diri Gak bisa self-control Garang Suka marah Sumbu pendek Tidak suka yang baik Suka menghianat Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Gak bisa diajar Lebih menuruti hawa napsu Daripada menuruti Allah Secara lahiri Mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi memungkiri Kekuatannya Artinya ini sebuah bentuk Tanpa kuasa Nah ini bahaya banget teman-teman Itu kenapa Penting sekali untuk kita Menyadari Kita harus bisa dipimpin oleh roh Led by the spirit Ya dipimpin oleh roh Itu kenapa minggu lalu Saya bicara tentang the best promise Ya Alkitab bilang bahwa Tuhan meminta murid-muridnya Untuk tinggal Dan tunggu sampai roh kudus datang Makanya menanti-nantikan Tuhan Adalah kegiatan yang terbaik Yang semestinya kita punya Disinilah kita akan memiliki Yang namanya Damai sejahtera Dan damai sejahtera ini Sangat mahal Ya coba kita buka di Masmur 16 Masmur 16 Ayat yang ke delapan Kenapa Daud bisa Tidak goyah Dia bisa tenang Karena dia membangun Keintiman sama Tuhan Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri Di sebelah kananku Gila Dia bisa lihat Tuhan Berdiri di sebelah kanan Kenapa berdiri di sebelah kanan Nanti saya akan jelaskan Sebab itu hatiku Bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku Akan diam Dengan tenram Kenapa kalau kita lihat Daud Hampir selalu bisa membuat Keputusan yang luar biasa Extraordinary Karena Daud Dipimpin oleh Tuhan Dia benar-benar Ketika dia Memenangkan sebuah Ini ya Pertandingan Menyelamatkan sebuah kota Tiba-tiba Kota itu mengalami Satu Permasalahan Penjarahan Sehingga anak-anak dan istri Diculik Dan ketika itu Penduduk pengen Melempari Daud Dengan batu Saudara bisa bayangin gak Kalau kita nih Udah menyelamatin orang Tiba-tiba Karena orang itu Mengalami kesialan Lalu orang ini Menyalahkan kita Bahkan mau lemparin batu Loh mereka gak inget Kita Sudah Berbuat Hal yang besar Menyelamatkan mereka Harusnya kalau Saya jadi Daud Saya akan bilang Gak tau terima kasih ya Lu gak tau dulu Gue ngapain sama lu Kalau gak ada gue Lu mungkin sudah mati Tapi liat gak yang gue lakukan Gue selamatin lu loh Satu kampung Tapi Daud gak begitu Alkitab mengatakan Daud Dia Memisahkan diri Alkitab bilang Dia menguatkan diri Di dalam Tuhan He strengthened Himself In the Lord Daud bisa melihat Bahwa dia Di sebelah Kanannya Makanya dia Tidak goyah Dan saya percaya Ini juga yang bicara tentang Dia memiliki Damai sejahtera Ya ayat 9 nya Sebab itu Hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan Diam dengan Tentram Kenapa Daud melihat Bahwa Tuhan di sebelahnya dia Karena Daud hidup Di zaman Dimana Tuhan Belum tinggal Di dalam dia Saudara bisa bayangin Orang yang jalan Sama Tuhan Side by side Dia bisa mengalami Hidup yang Luar biasa Hidup yang Berkemenangan Nah bagaimana Dengan saudara dan saya Karena Tuhan bukan sekedar Tinggal Bersama saudara Di sebelah Kanan saudara Tapi ala kita Mengatakan Ini rahasia besar Ya Kolosor 1 Y27 Rahasia besar Yang ditunggu Berabad-abad Yaitu apa Christ in you The hope of glory Makanya dia bilang Aku harus pergi Kalau aku gak pergi Maka roh yang akan menolong Menuntun Membangkitkan Menegur Membuat kita mengenal Membuat kita memahami Jaminan Wow Dia gak akan tinggal Daud cuman berjalan Side by side Tapi kita mendapatkan Akses untuk berjalan Dia di dalam saya Saya di dalam Tuhan Makanya Galatia 2 ayat 20 Mengatakan It's no longer I who live But Christ lives in me Bukan lagi saya yang hidup Tetapi Kristus tinggal dalam saya Untuk itu saudara Kenapa kita dibuat ini lagi Isi rahat Untuk kita membangun Kesadaran ini Kita cuman duduk diam Berlutut jika perlu Kita menaikkan tangan Kita berdoa sama Tuhan Kita bisa mengaku Kita bisa berbicara Apa adanya di depan Tuhan Kita bisa melepaskan kelukesah Tapi kita juga bisa bersyukur Kita bisa mengingat Apa yang Tuhan telah kerjakan Kita bisa melihat Apa lagi yang Tuhan telah Lakukan buat kita Segala berkat-berkat Tuhan Kita hitung kembali Kita bikin list Wow saya selalu terkagum Ketika lagi stres Ingat aja apa yang Tuhan Pernah lakukan Dan selalu dasyat Dari mana saya dapetin Dalam hadirat Tuhan Berisirahat Berdiam diri Mulai mengambil lagi Semua pengalaman saya Dengan Tuhan Merenungkan lagi firman Tuhan Menguatkan diri Bersama dengan Tuhan Teman-teman hari-hari ini Mari Kita sungguh-sungguh Biar dipimpin oleh Tuhan Supaya kita gak jadi Self-centered Ya pada akhir zaman Orang akan memikirkan Mencintai dirinya sendiri Ya Self-love gak ada yang salah Tapi kenapa Self-love gak ada dalam Alkitab Karena self-love itu Bukan pusat Self-love adalah buah Aksesoris Yang penting Tetapi harus mulai dari God's love Ya Tuhan mengasihi saya Tuhannya Ya Tuhannya yang mengasihi saya Untuk itu saya memahami Tuhan Dengan cara apa Membangun hubungan intim sama Tuhan Setiap hari Bahkan setiap saat Hanya duduk dekat Diam hadiratnya Melihat Tuhan Kayak Masmur 16 bilang Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Memandang kepada Tuhan Memandang kepada Tuhan Sampai kita melihat segala sesuatu Dari Tuhan Kenapa bahayanya Kalau self-love Ya Waktu kita self-love 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 Kita gak sadar Kalau kita gak hati-hati Kita akan melihat segala sesuatu Dari diri kita Akhirnya melihat Tuhan Dari diri kita Melihat Alkitab Dari diri kita Melihat segala sesuatu Dari diri kita Melihat permasalahan Dari diri kita Melihat apapun Dari diri kita Kita bisa ngomongin Tuhan Kita bisa kutip Tuhan Tapi senternya Kita Ini bahaya banget Bahaya banget Mari kita belajar Minimal dari Daud Karena Daud tidak lebih tinggi dari kita loh Karena Daud belum ditebus Daud tidak ada roh kudus yang tinggal dalam dirinya Tapi kita punya Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan ini bukan aku yang hidup Tapi Tuhan yang hidup Melalui aku Dengan cara apa? Membangun kesadaran Di dalam hadirat Tuhan Di dalam firmannya Dan hidup dituntun Day by day Oleh hadirat Tuhan Kalau ini terjadi Kalau teman-teman kita semua Terhubung sama Tuhan Pasti kita bisa terhubung Satu sama lain Dan sampailah kepada ayat ini Yonah 17 Tuhan aku berdoa Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita satu Supaya dunia tahu The only way For the world To be transformed By God Dengan cara kita menyatu Tapi kenapa kita gak menyatu? Karena pusatnya diri sendiri Kita pakai Alkitab Untuk memenuhi Kemauan diri kita sendiri Ayo guys Stop untuk Berpusat pada self-love Tetapi mari kita God's love Sehingga bukan Self-love Tetapi God loves me Beda banget Tuhan gak pernah mengajarkan Self-love Tuhan mengajarkan God's love For me Semoga ini bisa Membantu teman-teman Mari terus membangun Kesadaran Bahwa Tuhan di dalam kita God bless you Happy Sunday Semoga ini bisa Terima kasih telah menonton 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 He is the night Oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Tinggalkanku Kau apa yang baik Kau apa yang baik Kau tinggal dalammu Kau sertaiku Kau sertaiku Kau sertaiku Kau penuhiku Kau penuhiku Ku berjalan Dalam lembah Yang terang Aku rasa Akan adanya Harapan Tersadanku Langkahku Telah Mengerti Kau tunjukkan Jalan hidupku Yang baru Tersadanku 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 Karena ku tahu Itu yang terbaik Karena kau Tersadanku 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 Semuanya itu darimu Semuanya yang terdapat aku Semuanya itu darimu Karena aku tahu rencanganku Karena aku tahu itu yang terbaik Karena kau matah tinggal di jalanku Semuanya yang ku perlu Karena aku tahu rencanganku Karena aku tahu itu yang terbaik Karena kau matah tinggal di jalanku Yang satu yang ku perlu di hidupku Kau satu-satu Yang penuhi hidupku Kau satu-satunya Yang penuhi hidupku Kau satu-satunya Yang penuhi hidupku Kau satu-satunya Yang penuhi hidupku Kau yakin Kau bersamaku Yang penuhi hidupku Selamanya Yang penuhi hidupku Yang penuhi hidupku Yang penuhi hidupku Ku yakin Kau bersamaku Selamanya Oh Selamanya Karena aku tahu Karena aku tahu Rencanganku Karena aku tahu Itu 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 Yang penuhi hidupku Yang penuhi hidupku Kau Kau satu-satunya Oh Rancanganku Oh Rancanganku Karena aku tahu Itu Pasti yang terbaik Bapak kau tinggal di jalanku Yang penuhi hidupku Karena aku tahu Karena aku tahu Dan jalanmu Karena aku tahu Karena aku tahu Itu Pasti yang terbaik Karena kau Makan Tinggal di Di dalamku, kau satu yang ku perlu di hidupmu Kau satu-satunya Kau satu-satunya di hidupmu Kau satu-satunya Kau satu-satunya yang ku sembah Kau satu-satunya Kau satu-satunya yang ku sembah Kau 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 ku sembah Terima kasih telah menonton! Ya Bapak, benar bahwa segala apa yang kami kerjakan, segala yang kami lakukan, semua yang kami hidupi Tuhan, punya satu tujuan untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus bisa mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar setiap hari yang kami jalani hanya pengenalan demi pengenalan akan Engkau Tuhan. Biar setiap langkah hidup kami semakin menggambarkan kemuliaan Tuhan. Dan setiap apa yang kami kerjakan hanya memuliakan nama-Mu juga Tuhan. So, ini kami Tuhan yang mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Satu permintaan kami Tuhan, untuk terus bisa berada di hadirat-Mu Tuhan, di sepanjang waktu di hidup kami. Terima kasih Tuhan, sesi hari ini boleh selesai. Tapi kami percaya bahwa pekerjaan tangan Tuhan gak pernah berakhir. Setiap hari terus baru Tuhan untuk hidup kami. So, ini kami Tuhan, kami datang dengan hati yang sepenuhnya berserah kepada-Mu. Saya bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Bapak yang penuh belas kasihan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami kembalikan semuanya ke dalam tangan. Dan hanya ke dalam satu nama-nama yang paling manis, nama yang paling indah. Saya berdoa berserah dan mengucap syukur, nama Tuhan Yesus Kristus yang paling mulia. Haleluya. Amin. Teman-teman terima kasih yang sudah hadir di ibadah hari ini. Kita ketemu lagi ya yuk. Minggu depan masih di jam yang sama, masih sama muda di jam yang sama juga. Happy Sunday and God bless you. God bless you, bye-bye. Heaven and earth will sing, oh hallelujah, history's and key. Heaven and earth will sing, oh hallelujah, history's and key. Heaven and earth will sing, oh hallelujah, history's and key. Heaven and earth will sing, oh hallelujah, history's and key. Heaven and earth will sing, oh hallelujah, history's and key. Heaven and earth will sing, oh hallelujah, history's and key. Heaven and earth will sing, oh hallelujah, history's and key. Heaven and earth will sing, oh hallelujah, history's and key. Heaven and earth will sing, oh hallelujah, history's and key. Terima kasih.